Lagi lagi, kami janji hanya engkau yang ditinggikan dengan semua yang kami kerjakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, perfirman di pagi yang kau berkati ini. Demi nama Yesus yang antusias tangkap sesuatu dari isi hati Tuhan, katakan sama-sama. Amen, amen, amen. Silahkan duduk, Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan. Senang bisa merayakan dan beribadah, memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga bersama-sama. Saudara, saya senang juga dibarengin istri dan anak-anak saya hari ini. Biasanya datang sendirian, pernah sekali bawa istri. Ada fotonya itu yang saya simpan dari City of Love, Saudaraku. Dan hari ini dua anak saya ikut menyertai. Thank you banget. Lain kali saya datang dengan menantu dan cucu saya, Saudaraku ya. Baik, kita lihat ayat yang terkenal itu dari kitab Lukas 24, ayatnya yang ke-50 sampai ayat yang ke-53. Tentang bagaimana Tuhan Yesus naik ke surga. Lukas, Fatsal yang terakhir, Fatsal 24, ayat 50 sampai dengan ayatnya yang ke-53. Tentang kenaikan Tuhan Yesus, ayat yang sangat kita kenal. Bunyinya, lalu Yesus membawa mereka, murid-muridnya keluar kota sampai dekat Bethania. Di situ, tepatnya di Bukit Saitun itu, Tuhan Yesus mengangkat tangannya dan memberkati murid-muridnya. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, Yesus berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke kota Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Karena mereka senantiasa berada di dalam baik Allah dan memuliakan Allah. Wow, menjadi perpisahan yang sangat luar biasa. Karena endingnya bukan sedih, tetapi mereka pulang dengan suka cita. Karena mereka melihat Yesusnya yang sudah lahir buat mereka, sudah berkarya di tengah-tengah mereka. Bahkan kemarin sudah mati, tapi tiga hari kemudian sudah bangkit dari kematian. Hari itu Bapak meninggikan dan membawa dia ke tempat seperti dia berasal duduk di sebelah kanan Allah Bapak. Makanya waktu saya merenungkan ini Tuhan Yesus itu dari lahir sampai terangkat ke surga. Semua yang dikerjakan sangat menajubkan. Sampai murid-muridnya pun melepas dia dengan suka cita. Sedih mestinya karena berpisah dari Yesus yang luar biasa. Tapi mereka bersuka cita bahwa Yesusnya gak pernah mati. Seperti yang diberitakan saat itu mayatnya dicuri, dia gak bangkit. No, mereka menjadi saksi dia sudah bangkit dan tidak pernah mati lagi buat selama-lamanya. Malah ditinggikan yang luar biasa. Tapi poin perenungan saya di hari kenaikan Tuhan Yesus saat ini adalah justru poinnya setelah Yesus tidak lagi bersama-sama dengan murid-muridnya. Karena kalau kita hari ini memperingati hari kenaikannya ke surga ternyata itu peringatan hari perpisahannya dengan murid-muridnya saudaraku. Yang 30, 30 setengah tahun kira-kira bersama-sama ya jalan bareng, pelayanan bareng, lihat karya-karya Allah bersama sampai akhirnya melihat Yesusnya mati tapi kemudian dibangkitkan dan mereka melihat penampakan dirinya dan hari itu menjadi hari yang mengesahkan bahwa betul bukan cuma si A, C, B semua kita melihat Yesus sudah bangkit dan sekarang kembali ke surga. Apa yang kita peringati dengan hari kenaikannya itu menjadi peringatan hari perpisahannya dengan murid-muridnya. Dan saya merenungkan sebuah cerita di kisah para rasul fatsal yang kelima E33 ada seorang yang punya kalimat yang menurut saya dalam artinya yuk kita lihat ini yang jarang dikotbakan. Mari kita lihat kisah para rasul fatsal yang kelima justru terjadi setelah Yesus selesai kembali duduk di sebelah kanan ala Bapak. Apa yang terjadi dengan murid-muridnya? Kita lihat kisah para rasul fatsalnya yang kelima baca mulai E33 sampai E39. Mendengar perkataan itu sangatlah tertusuk hati mereka dan mereka bermaksud membunuh rasul-rasul itu. Tetapi seorang farisi dalam makamah agama itu yang bernama Gamaliel seorang ahli taurat yang sangat dihormati seluruh orang banyak dan ternyata inilah gurunya Paulus yang waktu itu namanya masih Saulus. Ini Gamaliel bangkit dan meminta supaya orang-orang itu disuruh keluar sebentar. Murid-murid dan rasul-rasul itu disuruh keluar sebentar. Sesudah itu ia berkata kepada sidang makamah agama yang lagi ngadilin rasul-rasul. Karena mereka melarang murid-murid ini memberitakan nama Yesus tapi murid-murid terus memberitakannya. Di sidang itulah Gamaliel muncul dan berkata kepada sidang itu Hai orang-orang Israel pertimbangkanlah baik-baik apa yang hendak kamu perbuat terhadap orang-orang ini. Sebab dahulu telah muncul si Tiudas yang mengaku dirinya seorang istimewa dan Tiudas itu memiliki kira-kira berapa? 400 orang pengikut. Tetapi ia dibunuh dan cerai berelah seluruh pengikutnya dan lenyap. Sesudah Tiudas pada waktu pendaftaran penduduk muncul juga si Yudas seorang Galilea. Ia menyeret banyak orang dalam pemberontakannya tetapi ia juga tewas dan cerai berelah seluruh pengikutnya. Karena itu aku berkata kepadamu kata Gamaliel di hadapan makamah agama itu janganlah bertindak terhadap orang-orang ini biarkanlah mereka sebab jika maksud dan perbuatan mereka berasal dari manusia tentu akan lenyap selesai. Tetapi kalau berasal dari Allah kamu tidak akan dapat melenyapkan orang-orang ini mungkin ternyata juga nanti bahwa kamu melawan Allah dan nasihat itu diterima. Waktu saya merenungkan cerita dan sharingnya Gamaliel akhirnya saya punya tolak ukur baru tentang keberhasilan Yesus. Sebagian kita kalau ditanya apa yang kau kagumi dari Yesus? Ada yang jawab keajaibannya, kuasanya. Ada yang jawab kasihnya. Waduh memang itu sudah tak terbantakan lagi. Kasih dan kuasanya sungguh luar biasa. Bahkan cerita hidupnya sejak lahir waktu hidup dan melayani mati di golgota bangkit dari kematian bahkan sampai naik ke surga semua cerita hidupnya sangat menajubkan. Yang setuju katakan amin saudara. Tapi ada satu poin lagi yang mari kita tangkap di hari kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga adalah setelah dia balik dan berpisah dengan murid-muridnya Gamaliel punya bahasa pergerakannya gak berhenti. Pergerakannya gak mandek. Sampai dia munculkan dua contoh yang lain. Ada yang namanya Theudas, ada yang namanya Yudas. Rupanya ini orang-orang yang juga sempat muncul dengan fenomena yang sangat luar biasa hari itu. Sampai pengikutnya pun gak sedikit. Tetapi ditandai oleh Gamaliel begitu si pemimpinnya mati begitu si pemimpinnya sudah tidak ada lagi maka selesailah pergerakannya. Bubarlah pengikutnya. Tercerebelera yang semua yang pernah dikerjakannya kemarin. Sudah nada bunyinya. Begitu pemimpinnya gak ada begitu pemimpinnya mati The end. Selesai. Tapi Gamaliel waktu itu mendapati sebuah pengamatan. Kayaknya yang ini gak kayak Theudas dan Yudas kemarin. Katanya gitu. Yang ini pemimpinnya gak ada. Loh? Malah muncul Yesus-Yesus yang lain muncul hari itu saudaraku. Wow. Makanya ini yang menjadi perenungan saya hari ini saya meraihkan hari kenaikan Tuhan Yesus adalah eh jangan hanya hebat sendirian. Waktu kamu hidup sampai waktu tertentu kita selesai. Mungkin kembali ke rumah Bapak di sorga karena waktu kita selesai. Kalau Anda dan saya cuma hidup dan hebat sendirian saya mau katakan hari ini itu mah belum hebat. Kapan saudara dan saya punya tolak ukur kita orang hebat yang sejati? Ketika kita selesai kita balik ke rumah Bapak di sorga muncul orang-orang hebat lainnya terlahir dalam hidup kita. ini penting ini regenerasi. menurut saya kalau Anda dan saya hari ini memperingati hari kenaikannya ke sorga tangkap untuk beri generasi dalam hidup kita. Berapa bulan ini saya sangat sangat terantusias banget menangkap pesan Tuhan ini. Pram jangan merasa hebat gara-gara kamu jadi ayah buat anak-anakmu jadi suami buat istrimu kamu ternyata hamba Tuhan yang dikenal diundang kanan-kiri muka belakang saudara jadwalmu padat waduh fotomu brosurmu dimana-mana nongol saudara sampai terakhir kalau orang tanya Pak minta foto terbaru kami mau upload kami mau bikin brosur selalu saya katakan gak usah ganti fotonya Yesus saja saudara dikasih foto saya belum tentu banyak yang kenal kok saudara saya katakan gak usah tapi akhirnya mereka ambil dari Facebook mereka ambil dari Instagram saya atau dari yang lain mereka akhirnya kerjakan itu saya cuma mau katakan begini jangan hebat sendirian gitu kalau Anda dan saya mau dibilang dan dinilai orang-orang yang berhasil tunjukkan begitu kita selesai muncul orang-orang hebat yang lain yang terpengaruh yang terinspirasi terimpartasi dengan semua hidup kita itu baru hebat beneran itu saudara saya punya perenungan kehebatan Yesus bukan cuma waktu tiga setengah tahun dia berkarya mujijatnya spektakuler orang lumpuh jalan orang buta melihat orang mati bangkit apalagi yang cuma panuan wah sembuh lah saudara ya omong yang gitu-gitu semua dilawat dengan dasyat saudara apalagi yang cuma kudis kurap dan panu saudara dilawat dengan luar biasa tapi menurut saya kehebatan Yesus yang sesungguhnya justru ketika dia balik ke surga muncul Yesus Yesus yang lain dan sampai hari ini pergenakannya sudah mau dibinasakan berapa bangsa berapa orang gak pernah bisa sampai hari ini bahkan makin meluas kemana-mana sebentar lagi akan meluas di pegunungan gunung lawu candi cetok karena saya mau pindah ke sana tahun depan saudara saya mau share pada saudara bahwa itu tolak ukur keberhasilan Yesus bahkan waktu dia duduk di sebelah kanan bapaknya yang di surga setelah dia menyelesaikan tugasnya dan balik yang kita peringati hari ini kenaikannya satu kali di sebelah kanan bapak di surga Yesus melihat muridnya yang kita kenal namanya Simon Petrus ya Tuhan ini Petrus keluar kotba sekali 3.000 orang bertobat dan dibaptis hari itu Yesus di surga lihat keren loh kemarin kapasitasku itu nobatin ribuan orang sekarang lu sekali kotba 3.000 orang bertobat dibaptis hari itu beberapa pendeta yang lain 3.000 kali kotba satu pun ada yang dibaptis saudara agak kebalik ini Petrus bikin sesuatu yang menggetarkan surga sekali kotba 3.000 orang dibaptis perkiraan saya hari itu dia dengan teman-teman malamnya pada pijet mabaptis 3.000 orang kan capek saudara apalagi bobotnya seperti saya aduh overweight saudara tapi luar biasa bahkan ketika Yesus lihat Petrus ketemu orang lumpuh di pintu gerbang baik Allah pintu gerbang elok baik Allah bersama Yohanes Petrus berkata Pak mas perak gue gak punya tapi dalam nama Yesus bangkit berdiri berjalanlah dan itu orang lumpuh yang mengemis di pintu gerbang pahit Allah berjalan hari itu orang melihat dulu gue lihat Yesus yang lakukan ini sekarang kok Simon muncul kayak begini ya Tuhan bahkan satu kali Simon Petrus yang sama punya pengalaman bangkitkan orang mati ada Tyler penjahit namanya Dorcas mati pas Petrus pelayanan gak jauh dari tempat Dorcas dipanggillah Petrus dan dikatakan bisa datang ke sini gak kami punya rekan yang luar biasa namanya Tabitha Dorcas mati dia banyak bikin pakaian buat kami Petrus datang dia gak bilang begini wah coba Yesus masih ada bisa bangkit ini saya lihat kemarin anak Yairus dia bangkitkan pemudanain dia bangkitkan Lazarus di dalam kubur dia bangkitkan dia udah balik ke sorga sorry sorry saya bukan Yesus saya gak bisa lakukan itu no no Petrus gak lakukan itu begitu dia lihat Tabitha itu berbaring sebagai jenazah yang kaku dia doakan dan apa yang dulu dia lihat terjadi dengan pelayanan Yesus hari itu terjadi di pelayanannya bangkit itu Dorcas ya Tuhan bahkan satu lagi orang sakit cuma nunggu di pinggir jalan nunggu Petrus lewat apa kata Alkitab bayangannya Petrus nyembuhkan orang wah di poin ini perkiraan saya Yesus di sebelah kanan Bapak di surga jangan-jangan bersendaguro Pak kayaknya gue gak ngalamin itu kemarin waktu gue di dunia saudara orang waktu duduk di dunia nunggu saya jamah jubahku baru sembuh kok kayaknya Petrus lebih sakti dari saya apa saudara kenapa kemarin lu gak buat di pelayanan saya itu dia cuma jalan bayangannya nyembuhkan orang kayaknya gue gak ngalamin itu kemarin waktu di dunia Petrus kok ngalamin saya kok yakin Yesus gak protes dan iri kayak begitu malah dia berkata wow kamu akan melakukan seperti yang aku lakukan bagian yang lebih besar menurut saya inilah tolak ukur keberhasilan yang sejati dari Tuhan Yesus bukan hanya semasa hidup dia berjaya dan luar biasa tapi setelah dia pulang dan kembali ke rumah Bapak yang di surga duduk di sebelah kanan pergerakannya gak pernah berhenti muncul regenerasi yang baru di sana para orang tua yang hadir pemimpin gereja ini yang hadir jangan puas ketika kau punya anak dan jadi ayah ibu ternyata kau direktur hebat pabrikmu besar karyawanmu banyak oh iya praise God untuk itu mungkin kayak saya pelayanan waduh pelayanannya dimana-mana diundang kanan-kiri waduh tapi saya mau katakan jangan bangga dengan itu karena jangan-jangan itu belum keberhasilan kita yang sesungguh keberhasilan anda dan saya yang sesungguhnya ditunggu di anak-anak kita orang-orang yang Tuhan percayakan ada di komunitas dan gereja yang kita pimpin itu yang jadi tolak ukur yang sejati bukan sekedar saya direktur hebat saya pengusaha terkenal saya pendeta hebat saya hamba Tuhan gereja besar jemaat banyak no saya bukan katakan dan anti dengan keberhasilan no itu bisa jadi sarana untuk makin mengalami dan memuliakan Tuhan lebih lagi tapi tolak ukur yang paling akurat seperti yang kita pelajari dari Yesus justru setelah dia naik dan duduk di sebelah kanan ala Bapak pergerakannya tidak pernah berhenti malah muncul orang-orang hebat berikutnya dalam pelayanannya John Maxwell punya kalimat sukses belum pernah menjadi sukses sejati sebelum ada suksesi katanya kamu jangan pernah anggap dirimu sukses sebelum kau lihat ada orang-orang sukses lain yang kau hasilkan dalam hidupmu waduh waktu saya merenungkan ini saya akhirnya ketemu di sebuah pemahaman yang saya dapatkan di Alkitab yaitu ini sebabnya dari awal iblis itu suka nyerang gereja Tuhan keluarga Tuhan untuk ngancurin anak-anaknya dari awal coba-coba perenungan saya ini muncul di awal tahun ini kapan setan pertama kali nyerang manusia kalau saya tanya ini selalu jawabannya kan di Taman Eden Pak bisa lebih spesifik ya atas Adam dan Hawa atau Pak di Taman Eden masih belum spesifik saya katakan kapan pertama kali iblis menyerang yang namanya manusia jangan cuma dijawab di Taman Eden atas Adam dan Hawa belum spesifik kalau begitu apa dong Pak mereka saya suruh mikir gak ketemu sampai akhirnya saya tahu thanks Tuhan saya melihat yang gak dilihat banyak orang yang saya renungkan di kejadian tiga iblis itu pertama kali nyerang manusia justru setelah Hawa tercipta sebelum Hawa tercipta kan Adam duluan diciptakan Tuhan dan dikatakan sebelum Hawa ada Adam sudah berkarya di Taman Eden memberi nama binatang ini memberi nama binatang itu dan seperti nama yang diberikan Adam itulah namanya kata Tuhan tapi gak ada catatan waktu Adam nongol dan berkarya di Taman Eden setan udah menyerangnya gak ada dibiarin aja paham saudara kapan pertama kali setan menyerang yang namanya manusia bukan ketika manusia muncul Adam muncul duluan gak ada serangan kok dia berkarya ini itu di Taman Eden dibiarin aja sama setan kapan setan pertama kali mulai membuat serangannya dan akhirnya menjatuhkan manusia perenungan saya nyampe ketika Hawa tercipta dan Hawa disodorkan Tuhan kepada Adam untuk menjadi istrinya sampai akhirnya Bapak di surga sendiri yang memberkati mereka sebagai pasangan suami istri pertama loh yang konon kata banyak pendeta inilah pasangan suami istri yang paling berbahagia karena gak pernah punya mertua gitu katanya saudara waduh ini pak pendeta yang ngajar begitu punya hubungan gak asik dengan mertuanya jangan-jangan saudara kan begitu Hawa menongol Bapak serahkan Hawa itu kepada manusia dan memberikannya sebagai istrinya kan sebagai penolong yang sejodoh dan surga memberkati mereka menjadi pasangan suami istri sejak itulah setan nyerang yang namanya manusia kemarin waktu Adam nongol sendirian gak ada serangan bos didiemin aja Adam buat ini buat itu berkarya ini berkarya itu setan diem aja begitu Hawa muncul diserahkan jadi istri buat Adam langsung serangan muncul pertanyaannya ada apa dengan munculnya Hawa kok ganggu banget buat setan tau perenungan saya kemarin di kejadian tiga itu dibawa Tuhan kemana karena setan karena iblis takut setelah ini mereka bakal berkembang biak saudara loh kan berkatnya surga buat Adam dan Hawa tau kalimatnya Bapak di surga waktu memberkati mereka berkembang biak penuhilah bumi taklukan dan berkuasalah atas semuanya waduh itu kalimat ganggu buat setan begitu setan tau manusia ini bakal beregenerasi wah dia gak suka itu apalagi Maliaki mencatat yang dirindukan Tuhan dari kesatuan suami dengan istrinya istri dengan suaminya adalah lahirnya keturunan ilahi wah setan makin gak terima makanya begitu mereka Hawa disodorkan jadi istri dan punya potensi melahirkan generasi baru bahkan yang lebih hebat dari Mapa mamanya karena melahirkan generasi kualitasnya Tuhan yang ilahi divine generation setan gak suka setan serang manusia yang saya renungkan hari ini serangan itu sejak mulai muncul sejak anda dan saya mulai akil balik dan mulai jatuh cinta dan pacaran dengan seseorang setan rusak banyak pacaran anak muda harapannya bukan cuma anak mudanya rusak harapannya setan setel itu generasi mereka ke bawah bakal lebih rusak dari mereka itu begitu pelajar mahasiswa hamil di luar nikah itu sejak dia sadar aku hamil padahal belum kawin udah rusak semua kejiwanya dan efeknya pasti ke anak yang ada di rahimnya enggak 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 sain ini anaknya siapa bahkan beberapa kali papanya yang mana bingung mamanya saudara kebanyakan saudara wah itu begitu tahu positif hamil padahal belum kawin belum enggak punya suami atau enggak jelas suami yang mana atau laki yang mana itu si ibu udah kacau kejiwaannya dan pasti anaknya kena karena yang disasar oleh setan bukan cuman papa mama tapi pasti generasinya karena yang ditakutkan iblis dari semula kalau cuman adam tok yang hebat dibiarin setan enggak pernah bingung kalau lihat satu dua anda dan saya hebat tapi setan baru bingung kalau lewat kita muncul orang-orang hebat berikutnya saudara halo basmi satu yesus aja enggak bisa setelah dia pulang muncul sebelas yesus saudara dari dua belas yang bisa dia bante cuman satu si yudas juga saudaraku tapi sebelas yang lain jadi yesus yang keren yang lebih lagi dari yang kemarin yesus kerjakan wow itu yang menggetarkan iblis makanya sharing saya hari untuk papa mama dan semua pemimpin di gereja ini jangan puas dengan keberhasilan di jaman anda justru tolak ukur keberhasilan kita sesungguhnya setelah kita enggak ada munculkah orang-orang keren berikutnya setelah kita begitu hawa nongol diserang karena setan mau rusak mereka rusak generasinya kalau toh si wanita kawin dengan prianya setan berusaha merusak pernikahan banyak orang bukan sekedar si suami yang dirusak bukan sekedar si istri yang dirusak tujuannya supaya enggak lahir generasi ilahi yang muncul kalau bisa generasi yang model-model tiudas dan yudas saudara bukan generasi yesus saudara yang saya kaget spirit lucifer di taman eden ini satu kali nongol di spiritnya raja viran satu kali muncul viran yang ngelene yang jahat khususnya ketika dia lihat yusuf dan keluarganya yang dikenal sebagai keturunan yakub yang kita kenal sebagai bangsa israel berkembang pesat di gosien berkembang pesat di mesir dan ketika viran yang nyelene muncul tau kalimatnya viran apa bunuh semua wanita ibrani yang melahirkan khususnya kalau lo bantu dia lahirkan anak laki bunuh anaknya saudara pikir itu spiritnya siapa itu spiritnya lucifer yang dari semula hawa nongol diserahkan kepada adam jadi istrinya setan sudah enggak suka karena yang dituju setan sebentar lagi lo bakal melahirkan anak makanya waktu adam dan hawa punya anak dia bante pula anaknya lewat iri hati akhirnya kain bunuh adiknya habel terus terjadi begitu karena yang disasar oleh setan adalah generasi semua genda muncul generasi berikutnya keluar itu makulmatnya maafir bunuh semua perempuan ibrani yang melahirkan anak laki-laki kalau tau mereka melahirkan biar wanita saja karena kalau laki ini bakal spermanya buai sel telur bakal jadi generasi baru kalau cuman perempuan ada yang membuai mati juga punah juga laki yang udah dewasa saya suruh kerja paksa supaya cepat sakit cepat mati dan sebagainya terjadi harapannya supaya punah dan selesai tetapi Tuhan ingin sampaikan dari zaman ke zaman lahirkan orang-orang baik hebat berikutnya dalam hidup kita spiritnya lucifer di taman eden spiritnya firon di mesir satu kali saya temukan di betlehem atas raja herodes come on saya gak pernah sekolah alkitab tapi saya coba renungkan firman alat dengan cinta dan Tuhan mulai buka kepohayuan-pohayuan yang luar biasa saya juga bukan anti sekolah alkitab cuman memberitahu kalau sekolah alkitab hanya memberikan knowledge sedangkan revelation muncul karena kita dekat dan intim dengan sang sumber pepohayuan itu saya kaget waktu saya pelajari lu spirit yang sama muncul di Herodes waktu datang orang maju dan berkata raja apakah kamu baru melahirkan anak wah Herodes kaget waduh udah lama gue gak nambah selir baru katanya gitu sudah lama gue katanya aduh gak ada anak di kerajaanku yang baru dilahirkan emangnya siapa kami melihat bintang ini bintang bilang ada anak kualitas raja yang lahir kami datang mencari untuk menyembahnya oh iya tolong ya kamu temukan lalu beritahu saya kalau sudah ketemu aku pun mau datang menyembahnya tapi ternyata setelah orang majus ketemu Yesus dan pulang lewat jalan yang lain Herodes tunggu mereka balik marah dia keluar maklumat bunuh semua anak di Bethlehem yang usia dua tahun ke bawah seperti usia yang dia dapat dari orang majus karena Herodes gak kepingin ada anak kualitas raja dilahirkan saya waktu renungkan ini spiritnya Lucifer di taman dan ini dia gak kepingin lihat anda dan saya melahirkan anak-anak kualitas raja kualitas pemimpin kualitas ilahi gak kepingin dia rusak pacaran kita dia rusak rumah tangga dan pernikahan kita dengan harapan setelah itu muncul generasi yang bukan divine generation tapi disgusting generation saudara generasi yang menjijikan bukan generasi yang raja yang dasyat no padahal itu tolak ukur kita hari ini Yesus naik yang lain selesai dia berlanjut saudara dia berpisah dengan murid-muridnya yang lain dia malah munculkan pergerakan yang lebih dasyat dari waktu dia ada di muka bumi kemarin wow itu terus suksesnya Yesus sukses sejatinya Yesus justru setelah dia naik muncul pergerakan Yesus berikutnya yang luar biasa city of love lahirkan orang-orang keren lewat wadah dan komunitas ini papa mama yang hadir keberhasilanmu bukan hanya pas kau jadi papa mama buat anak-anakmu pengusaha hebat direktur terkenal pendeta terkenal no bukan itu kebebatan kita yang sejati makanya selalu sekarang saya punya tolak ukur kalau mau tahu pramono dan ria hebatnya di mana lihat dua putriku ke depan mereka mau jadi anak yang model gimana menjadi wanita dan menjadi mama yang model gimana apa yang mereka mau lakukan saya sengaja saya bawa saya cuma karena ingin juga ngomong ke anak-anak saya keberhasilan papa yang sejati ada pada kalian bukan sekedar hari ini papamu dikenal city of love diundang kok walaupun dibatalkan juga februari kemarin saudara it's okay supaya pak yuan mogi teman saya bisa hadir disini saudara WLnya tadi kayak adiknya yuan mogi saya mau foto dan kirim ke yuan mogi saudara tapi mau saya share pada saudara kalau mau tahu peram pelayanannya hebat jangan lihat jadwal saya jangan lihat nama saya dimana-mana komunitas BSD yang 17 tahun ini saya mentor kalau tahun depan saya tinggal saya akan ada di desa kemuning di kaki gunung lawu di sebelah tawang mango baru terbeli tanahnya lagi dipersiapkan rencana tahun depan kami saya dan istri akan hijrah dan memulai misi lagi di tempat yang baru itu saudara kalau mau tahu kehebatan saya bukan lihat jadwal saya bukan lihat pelayanan atau kotba saya di youtube no kalau mau tahu apa saya berhasil dalam pelayanan lihat komunitas BSD yang 2001 Tuhan percayakan lahir lewat hidup dan keluarga kami bakal jadi komunitas yang bagaimana itu tolak ukur yang sejati amin setelah Herodes saya mau tutup dengan ini Wahyu Fatsal 12 lihat spiritnya Lucifer di taman Eden hawa nongol marah dia serang karena setan gak mau lihat ada generasi keren berikutnya di Fir'on di Mesir ada Fir'on yang membunuh anak-anak di sana Herodes di Bethlehem dia bunuh anak-anak karena setiap kali setan melihat umat alam menghasilkan generasi yang luar biasa itu mengganggu buat dia dan saya tergejut Wahyu 12 kita tutup dengan ayat ini ya ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8 dengar ini ayat baca ini ayat maka tampaklah suatu tanda besar di langit ada seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah makota dari 12 bintang di atas kepalanya perempuan ini sedang mengandung dan dalam keluhan dan penderitaannya tidak melahirkan perempuan ini berteriak kesakitan maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit lihat ada seekor naga merah padam yang besar berkepala 7 bertanduk 10 dan di atas kepalanya ada 7 makota ekor naga merah padam ini menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi dan naga ini berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk apa? menelan anaknya segera sesudah perempuan itu melahirkannya maka perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki yang akan mengembalakan semua bangsa dengan gada besi tiba-tiba anaknya ini dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ketaktanya perempuan itu lari kepada gurun dimana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah supaya perempuan ini dipelihara disitu 1260 hari lamanya atau 3,5 tahun pertanyaannya siapa perempuan ini? siapa perempuan yang Yohannes lihat menjadi tanda yang besar dan ajaib di langit siapa? siapa perempuan ini? saudara kalau anda baca kita ketemu oh perempuan ini melahirkan anak kualitas Tuhan ini karena begitu anaknya lahir langsung dibawa ke takta Allah dan anak-anak yang dilahirkannya anak-anak yang siap memerintah bangsa-bangsa dengan tongkat besi dan kebenarannya Tuhan ini anak yang dilahirkan kualitas pemimpin ini saudara ini anak yang dilahirkan kualitas ilahi begitu lahir setan gak menelannya dia langsung dibawa ke takta Allah karena memang ini putri atau putra-putranya bapak di sorga anak-anaknya sorga waktu saya baca kita semua baca kita akhirnya paham siapa perempuan ini? she is bride of Christ inilah mempelai wanita Kristus siapa mempelai wanita Kristus? anda dan saya gereja adalah mempelai wanita Kristus Yesus itu mempelai laki-laki sorga Paulus pernah ngomong aku telah mempertunangkan kamu dengan satu laki-laki dari sorga dan ingin menghadapkan dirimu jadi perempuan jadi mempelai yang kudus tanpa cacat tanpa celah berdiri cemerlang di hadapannya ini gereja Tuhan apa yang dirindukan dari gereja Tuhan? percaya yang dirindukan dari gereja Tuhan bukan jadi megachurch yang dirindukan dari gereja Tuhan melahirkan generasi-generasi Kristus yang luar biasa lahirkan generasi ilahi caranya gimana Pak melahirkan generasi ilahi jadilah gereja Tuhan yang berselubungkan matahari berdiri di atas bulan dan di kepala gereja ada dua belas bintang yang jadi makota sadar gak Bapak Ibu hari-hari ini gereja mempelai Kristus mataharinya lagi gak bersinar bintangnya pada keseret ekor naga rontok semua itu pekerjaan Bapak anak roh kudus gak kelihatan di gereja sampai gereja hari ini jadi bahan cemohan hari ini gereja bukan jadi tanda yang ajaib di langit hari ini gereja jadi bahan cemohan sampai muncul kalimat udah kebaktian-kebaktian aja jangan ikut layanan tau dapurnya muntah lu gitu saudaraku itu kalimat dari mana saudaraku itu kalimat apa alasannya muncul karena melihat gereja mataharinya gak bersinar bulan darahnya gak berdampak dan 12 bintangnya di atas kepala pada rontok hari-hari ini makanya saya punya sharing beberapa waktu di beberapa tempat adalah gereja izinkan dirimu di rebranding sama Tuhan karena brandingnya gereja pada hancur kemarin ngalah-ngalahin brandingnya satu penerbangan di negeri kita yang aduh katanya dari nomor penerbangannya udah salah tulis JT jarang tepat terus telat katanya saudaraku wah lalu dia punya moto katanya we make people fly wah beberapa pilotnya nge-fly ternyata saudaraku ditangkap lagi nge-track saudaraku itu kalau gak diri branding bahaya itu saudaraku untung kelas premiumnya gak kayak kelas yang low-costnya saudaraku kelas premiumnya masih lebih baik dan masih dicari banyak orang tapi perlu di branding semoga gereja di branding kayak PJKA di branding Indonesia dulu kalau kita naik kereta paling sebel wantri tiket berlama-lama tau-tau pas nyampe ditutup sudah habis akhirnya kita beli di calo yang 3x 4x lebih mahal saya pernah ke Bandung ketemu calo akhirnya karena tiket habis saya udah antri lama-lama habis disuruh ikut naik kereta jam berikutnya gak nututin dengan jam pelayanan saya akhirnya saya beli 3x 4x lebih mahal lewat calo dan betapa nangis saya begitu masuk saya satu gerbong itu sendirian tok penumpangnya sampai waktu kondiktor datang saya tanya Pak tadi saya beli katanya tiket habis saya beli lewat calo lebih mahal lho kok gak ada orang di gerbong saya saya tok makanya Bapak bayar lebih mahal sepertinya Pak gerbong pak wala masa baru tahu tau pak waduh itu berapa tahun yang lalu ngalamin itu permainan supaya kita memang beli di calo gak ada orang padahal waduh sudah begitu kalau sudah di gerbong kebelet kencing beberapa orang tua nyuruh anaknya bisa nahan gak sampai Bandung kencingnya saudara nanti kencing batu mama jorok ya nak toiletnya aduh gak asik gak higienis kalau bisa ditahan kau terpaksa ya sudah deh mama angkat kamu jangan pegang apa-apa ya saya ingat anak-anak kecil seperti itu kalau naik kereta hari ini muncul seseorang yang merebranding di Jika Indonesia gak lama beliau ada disitu tetapi setelah gak ada disitu warisannya tetap sampai hari ini dikerjakan oleh generasi berikutnya pejika naik daun lagi hari ini apalagi tol Jakarta ke Bandung macet lagi hari ini saudara lari naik kereta lagi hari ini saudara apalagi on time dan semuanya bersih saya katakan yuk izinkan Tuhan merebranding kita semua dan ditandai lahir generasi-generasi kualitas Allah lewat hidup kita bangkit berdiri yuk bangkit berdiri yuk kita minta Tuhan hari ini disaat kita memperingati hari kenaikannya ke surga Tuhan engkau naik berpisah dengan murid-murid tapi gamaliel mengamati pergerakanmu gak selesai Tuhan gak seperti Teodas gak seperti Yudas begitu mereka selesai pergerakannya bubar selesai tapi kau gak pernah selesai biar poin ini yang kami tangkap hari ini tunjukkan kami orang tua yang keren dan hebat bukan karena posisi dan apa yang kami capai hari ini justru anak-anak yang Tuhan anugerakan bakal jadi apa ke depan gak tahu ternyata selalu berkaitan kesuksesan seseorang dengan generasi ada beberapa orang hebat di dalam pencapaian di bidang A di bidang B tapi kita begitu tahu anaknya rusak langsung habis kebanggaan kita dengan orang aduh dia pendeta terkenal kok anaknya gini apa gak menyedihkan itu hari ini jaga baik-baik yang pacaran yang sudah menikah karena setiap kali setan merusak pacaran kita dan pernikahan kita ujungnya yang dirusak adalah generasi kita berikutnya bukan cuma gini karena setiap kali ada masalah dengan papa mama anak-anak selalu kena akibatnya yuk hari ini kita mau persembahkan sama Tuhan seperti contoh dan teladannya engkau berpisah dengan murid-murid tapi karyamu gak pernah selesai dengan murid-murid malah bergerak jauh lebih dahsyat lagi impartasikan karya dan karakter yang terbaik yang kita bisa lepaskan buat anak-anak dan selebihnya biar roh kudus mencetak mereka jadi lebih dasyat dari kita kemarin yang melahirkan mereka kami bawa pagi ini keluarga kami rumah tangga kami anak-anak kami menantu cucu kami biar kebenaran ini membuat kami lebih wise lebih keren lagi mengukir karya dan karakter yang terbaik ke depan supaya setelah ini muncul orang-orang bahkan yang lebih dari kami kemarin dimunculkan Tuhan katakan yuk katakan kepada surga satu ujian yang saya pinjam dengan kalimat ini ku bawa bukan korban syukurku tapi ganti ku bawa rumah tanggaku Tuhan ku bawa rumah tanggaku anak-anakku pernikahanku ke depan ke mezbahmu yang kudus kehadapanmu yang penuh kasih itu lepaskan anugerahmu Tuhan supaya setelah ini muncul orang-orang dasyat di keluarga kami muncul anak-anak dan generasi yang keren di rumah tangga kami bahkan di korejeren komunitas kami muncul orang-orang yang diurapi dan dipakai ala yang lebih lagi Tuhan ku bawa ku bawa keluarga ku Tuhan saat ku masuk ke hadiratmu ku persembahkan korban syukurku si ke hadiratmu ke hadiratmu ke hadiratmu